di daerah Konoha itu ada cowok namanya Pajem Pajem atau Pajen ya pokoknya itulah nah itu hobi banget judol dia awal-awal setahun tuh dapat uang 500 miliar hasilnya banyak juga ya temen-temen habis itu pas dia liburan ke Amerika pas bagian pesawat yang dia duduki itu berlubang jadinya dia jatuh temen-temen ya tapi karena sangat tinggi ya kan dia sempat pegang apa namanya ambil HP nya lalu dia WhatsApp ke asisten pribadi bahwa uangnya buat kegiatan sosial habis itu dia terus jatuh jatuh terus ya kan habis itu dia tobat dia berdoa saat jatuh itu berdoa karena dia udah enggak enggak bisa selamatkan lagian jatuh ke laut dia mati tapi asistennya udah baca WhatsAppnya itu tadi kalau uangnya buat sosial gitu jadi pelajaran apa yang bisa kalian ambil menurut kalian komen ya oke makasih di daerah konoha itu ada cowok namanya Pajem Pajem atau Pajen ya pokoknya itulah nah dia itu hobi banget judul dia awal-awal setahun tuh dapat uang 500 miliar hasilnya banyak juga ya teman-teman habis itu pas dia liburan ke Amerika pas bagian pesawat yang dia duduk itu berlubang jadinya dia jatuh teman-teman ya tapi karena sangat tinggi ya kan dia sempat pegang apa namanya ambil HP nya lalu dia WhatsApp ke asisten pribadi jadi bahwa uangnya buat kegiatan sosial habis itu selamat menikmati sampai jumpa